kenapa kita itu sering melupakan Allah karena kita kurang mengenal kebaikan Allah yang tanpa batas sejatinya hati begini Bapak Ibu jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha condrongnya hati atau tobiatnya hati kebiasaan hati itu dia mencintai kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya atau kepada hatinya kita itu susah melupakan kebaikan orang yang baik kepada kita karena kita kenal dengan kebaikannya karena kita paham dengan kebaikannya sehingga orang yang berbuat baik ini tidak pernah lekang dalam ingatan kita begitu juga orang yang ma'rifat kepada Allah dia paham bahwa segala kebaikan apapun di dunia ini pada kehidupan ini adalah semuanya adalah kebaikan Allah maka bagaimana mungkin dia mengalahkan cinta Allah untuk cinta-cinta lainnya selamat menikmati